Halo, kenalin nih nama aku Halida Hairina, aku selaku pemilik dari channel Youtube Dania Beauty Salam kenal untuk semuanya, mohon maaf di saat pertama kali aku terjun ke Youtube, aku langsung bikin short videonya Tapi kakak-kakak dan teman-teman belum sama sekali mengenal siapa aku sebenarnya Kalau kakaknya punya akun Instagram atau akun TikTok, nah itu bisa kunjungi akun aku yang Instagram Nah kakaknya bisa kepo-kepo untuk yang di keranjang kuning aku, sudah banyak ya tersedia produk-produk Seperti liquid foundation, concealer, atau micellar water ya kak ya, dan lain sebagainya juga ada kak disitu Seperti sheet mask, kakaknya bisa kepo-kepo, kalau sekiranya misalnya nanti kakaknya cocok, bisa langsung di check out Terima kasih selama ini sudah check out aku, mulai dari video shopnya kak ya Di video kali ini, aku mau review magic box, magic box yang sering aku pakai dari Jackwell ya kak ya Dan ini sudah pernah di review juga kak Tasha Farasha, mungkin kakak-kakak atau teman-teman bisa langsung cek ya Di akun Youtube-nya kak Tasha Farasha, ini juga ada Dan sebenarnya aku juga teracuri dari kak Tasha Farasha dari tahun 2021 Akhirnya aku check out juga produk ini, dan produk ini tuh bagus banget ya untuk membersihkan wajah kita dari make up gitu ya kak ya Untuk membersihkan juga dari klemes itu juga bisa kak Ini kainnya seperti kain handuk ya kak ya, tebal sekali tuh kakaknya bisa lihat ya Dan yang aku punya ada dua sisi, warna pink sama warna biru Untuk harganya cuma Rp40.000an aja sih kak Ini nanti aku sematkan di linknya di deskripsi aku ya, supaya kakaknya bisa kepo-kepo tuh produknya seperti apa Nah untuk punya aku ini, aku sudah sering pakai berkali-kali ya kak ya Jadi sudah 2 tahun menemani aku selama ini untuk membersihkan make up Fungsinya pakai ini sih lebih ke kayak menghemat kapas sih kak Jujur aja, aku selama pemakaian ini kapas aku jadi nggak pernah kesentuh Nggak kesentuh cuma pakainya untuk toner aja gitu ya kak ya Dan untuk cara pemakaiannya ini mudah banget kak Cukup dibasahi terlebih dahulu ya kak ya untuk magic washnya sebelum digunakan Nah kali ini aku sekalian mau ngajarin kakaknya gimana sih cara membersihkan make up dengan magic wash yang aku pakai ini Bahkan kalau kakaknya nggak mau nambah micellar water cukup air aja tuh bisa kok kak untuk mengangkat make up ya kak ya Terus 2 sisi ini aku mau jelasin juga Untuk yang sisi pink ini, ini sering aku pakai untuk membersihkan make up ya kak ya Dan untuk sisi biru ini fungsinya sesuai di deskripsinya itu bisa membersihkan menggunakan facial wash Tapi aku nggak pernah pakai untuk sisi biru, yang sering aku pakai itu sisi pink Untuk cara membersihkannya ketika nanti kotor itu juga gampang banget sih kak Bisa pakai sabun cair atau sabun batang yang nggak kepakai ya kak ya Sabun mandi gitu ya kak ya Dibersihkan dikosok-kosok gini terus abis itu dipucet itu bisa kak langsung dibilas Udah bersih banget kak, sudah bersih seperti semula Terus untuk pengeringannya Nah disini kan ada ya kak ya tata cara penggunaannya ya kak ya Mohon maaf kalau misalnya nggak seberapa kelihatan Ini nggak boleh disetrika kak, nggak boleh disetrika Karena cara pengeringannya cuma digantungin aja Nah biasanya aku digantungin di kamar mandi Dan itu beneran kok kak cepat kering Sudah ada instruksinya untuk hang to dry Jadi digantung untuk mengeringkan Jadi jangan disetrika ya kak ya atau dimasukkan ke mesin cuci Oke kali ini aku langsung mau mempraktekkan cara membersihkannya pakai magic wash ini Nah ini aku udah ganti pakai jilbab yang langsung pakai Jadi pas minanya sudah aku lepas Aku langsung lanjut mau mempraktekkan cara membersihkan makeup pakai magic washnya ini ya Pertama aku lepas dulu bulu mata palsuku Oke Bentar ya mohon maaf Ini aku copot dulu Oke ini kondisi wajah aku Dan magic washnya ini sebelumnya sudah aku basahi ya kakak Jadi aku langsung aja Langsung aja mencotokkan ke kakaknya ya Ini juga bisa ya kak ya Membersihkan eyeliner Kalau kakaknya mau membersihkan makeup yang waterproof Bisa ditambahin dengan micellar water Tuh Tuh kelihatan kan ya kak ya Dia sudah menempel disini Aku langsung lanjut bersihkan sebagian Tapi memang kalau enggak pakai micellar water Jadinya agak susah ya kak ya Oke kita tambahin dulu micellar waternya Nah kalau pakai micellar water bisa tambahkan secukupnya aja ya kakak Karena kan sudah basah Nah ini Disatukan seperti ini dulu ya kak ya Terus lanjut aku langsung bersihkan sebagiannya ini Kita coba bersihkan bagian bibir ya Karena kan tadi kalau tanpa micellar water Dia agak susah ya kaknya dibersihkannya Tuh bisa tuh kak Nah ini Ini sudah nempel ya Aku lanjut mau bersihkan separuh di wajah Kalau pakai lip Ini memang agak susah sih kak ya Agak susah dia dibersihkan Yang penting di area mata udah bersih ya kak ya Oke Bener loh sebersih itu loh kakku Udah enggak ada lagi ya Bahkan lem-lem bulu mata aku ikut keangkat Ini di bibir aku juga mohon maaf Ini kan pakai lip tint menjadi masih awet Nanti aku bisa timpa pakai lip balm ya untuk bersihkannya Tapi overall untuk semuanya bisa keangkat ya Nah ini sudah sekotor ini Ini untuk bisa membersihkannya Bisa pakai sabun cair ya kak ya Sabun cair atau sabun batangnya enggak kepakai gitu kak Sabun batangnya udah enggak kepakai Kecil-kecil gitu kak ya Digosok-gosokin ke bagian sisi pinknya ini Setelah itu dipucek ya kak ya Terus dibilas dibersihkan sampai benar-benar bersih Baru digantungkan Link tautan pembeliannya Aku sematkan di deskripsi aku ya kak ya Kalau video kali ini menurut kakak sangat bermanfaat Jangan lupa subscribe channel aku Terus di like Bisa di komen Dan bisa share ke teman-teman kakak ya Thank you for watching Thank you for watching Thank you for watching